Pemerintah Indonesia menyiapkan 15 pesawat untuk membantu modifikasi cuaca sebagai upaya mengatasi insiden kebakaran hutan dan lahan gambut di berbagai wilayah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, ada tujuh provinsi yang telah menyatakan status siaga darurat terhadap pencana kebakaran hutan dan lahan. Pada April sampai Juni 2023, pemerintah melakukan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Siti Nurbaya mengatakan, pola kebakaran hutan yang agak berbeda terjadi di Riau. Hutan yang terbakar biasanya intens pada Maret hingga April, lalu turun pada bulan berikutnya. Kemudian kebakaran hutan kembali naik pada bulan Juni. Bencana itu terus bergerak naik sampai Agustus dan mencapai posisi tertinggi pada pertengahan September. Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan sama dengan tahun 2019. Sebanyak 28 persen wilayah Indonesia atau 194 zona musim telah memasuki musim kemarau pada Juni 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, fenomena El Nino yang semakin menguat dengan adanya Indian Ocean di Pole menuju positif dapat memicu kekeringan saat musim kemarau di Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati